Intro Halo, welcome back to my channel Di video kali ini, aku akan membuat makanan ala Jepang Kalian penasaran, aku membuat makanan ala apa Dan bagaimana cara membuatnya Tonton terus video ini sampai habis Takoyaki adalah nama makanan asal daerah Kansai, Jepang Berbentuk gula-gula kecil dengan diameter 3-5 cm Yang dua dari abunan baru Dan di dalamnya itu diisi potongan-potongan burita Nah nanti aku akan memodifikasinya Tidak lagi dengan menggunakan potongan burita Tapi aku akan menggunakan potongan-potongan sosis Langsung saja ini sudah saya siapkan Bahan-bahannya ada di sini Yang pertama ada tepung terigu, bahan utamanya Kemudian telur Terus ini ada daun, bawang atau onclang Kemudian ini adalah potongan-potongan sosisnya Sesuka hati, sosisnya bisa dipotong sesuai dengan selera ya Ini aku potongnya seperti ini Nah, untuk bumbunya Aku simpung saja menggunakan roiko rasa sapi Dan juga perlu disediakan air Oke, langsung saja kita buat adonannya Siapkan Ini akan padernya untuk membuat adonan Untuk satu telur Untuk satu telur Saya menggunakan tujuh sendok makan tepung terigu Satu Dua Tiga Tiga Empat Lima Enam Setelah itu Masukkan telurnya ke dalam Tiga Satu Tiga 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 Freikonya sesuai dengan selera Kalau mau yang suka asin bisa banyak Kalau yang tidak cukup sedikit saja kemudian setelah ini tambahkan air sedikit dulu kemudian aduk-aduk hingga merata aduk-aduk terus nanti adunannya jangan terlalu kental tapi juga jangan terlalu encer yang sedang-sedang saja sudah seperti ini kita tambahkan air lagi selamat menikmati nah ini terlalu encer dan masih ada kumpal dan masih ada kumpalan-kumpalannya diaduk terus selamat menikmati nah setelah adunan selesai siapkan cetakan takoyaki disini aku memakai cetakan yang berukuran besar jadi nanti rasinya adalah takoyaki jumbo nah setelah itu hidupkan kompor dengan api kecil tuangkan minyak goreng ke dalam cetakan takoyaki itu sedikit saja jangan banyak-banyak kemudian tunggu sampai minyak gorengnya panas lalu adunan takoyaki itu dimasukkan ke dalam cetakan tapi jangan sampai penuh setelah itu langsung diisi dengan potongan sosis dan juga daun bawang banyaknya sesuai selera masing-masing nah kemudian tunggu hingga berubah tekstur kepada tanya tapi jangan terlalu padat juga nah setelah itu setelah warnanya atau teksturnya mulai berubah dibalik dengan hati-hati dengan sangat hati-hati disini aku membaliknya menggunakan sendok dan gargok saja cara membaliknya seperti ini seperti yang aku lakukan ini harus dengan hati-hati ya supaya bentuknya nanti bisa gilet selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nastos berhasil membalik dan bentuknya bulat seperti ini Tinggal dibulak-balik saja sampai warnanya kecoklatan Dan pakoyaki siap disajikan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton